selalu selalu kita doakan semoga mereka semua selantiasa mendapatkan kekuatan istiqamah di jalan Allah diberkaki setiap langkah perjuangan dakwahnya diberikan kemenangan dari dunia hingga akhiratnya amin selamat menikmati mudah-mudahan kehadiran kita di masjid ampel ini bersama para habaib dan ulama menjadi penyebab turunnya rahmat dan barakah sehingga tidak kita pulang dari tempat ini kecuali dosa kita diampuni oleh Allah kesalahan kita dimaafkan penyakit kita disembuhkan kesulitan kita dimudahkan kesempitan kita dilapangkan warga kita diharmoniskan dan kita mendapatkan keturunan yang solehin dan solehat serta kita semua bahagia dari dunia hingga akhirat amin amin ya rabbal amin dan kebahagiaan tersendiri bagi saya pada malam hari ini saya didampingi oleh Habib Mohsen bin Zaid al-Atas selaku imam FFI Provinsi DKI Jakarta dan juga Habib Abdurrahman bahlega as-saggaf selaku imam FFI Provinsi Jawa Timur dan juga disamping saya lagi masih ada Habib Alwi Baagil yaitu sebagai imam daripada FFI Madura dan Alhamdulillah disini para kiai-kiai baik dari Jawa Timur dari Madura sana banyak kumpul di tempat ini mudah-mudahan kumpulnya kita di tempat ini akan memperkokoh ukhwah Islamiyah di antara kita luar biasa tadi tausiah yang begitu luar biasa disampaikan oleh Kiai Haji Muhammad Zaitun Rasmin maupun yang disampaikan oleh Kiai Haji Dr. Bahtiar Nasir dimana mereka menyampaikan tausiahnya dengan singkat padat ringkas jelas penuh dengan hikmah yang luar biasa yang mendorong kita semua untuk lebih merapatkan barisan dan memperkokoh persaudaraan kita insya Allah mudah-mudahan kita doakan Kiai Haji Muhammad Zaitun Rasmin begitu juga yaitu Kiai Haji Dr. Bahtiar Nasir yang telah menyampaikan mau itu nasihatnya untuk kita panjang umur dalam toat dan ibadah sehat dan tetap istiqamah di dalam menegakkan panji-panji Islam amin amin ya rabbal amin baiklah ibadah saya ingin melanjutkan apa yang telah dipaparkan oleh guru-guru kita tadi yaitu tentang pentingnya persatuan dan persaudaraan jadi kalau tadi bagaimana yaitu Ustadz Bahtiar Nasir telah menyampaikan kepada kita tentang wajibnya dan tidak bolehnya kita berpecah belah yaitu beri awak bacakan kepada kita firman Allah dalam Al-Quranul Karim Allah yang menyatakan dalam firmannya Allah yang menyatakan di dalam kitab sujinya Allah nyatakan untuk kita semua untuk orang yang beriman wa atasimu bihablillahi jami'ah berpegang teguhlah kamu sekalian kepada haplullah kepada tali Allah jadi kita diwajibkan oleh Allah siapapun orang beriman untuk selalu berpegang teguh kepada tali Allah kepada agama Allah kepada hukum Allah kepada aturan Allah kepada ketetapan Allah dan tidak boleh kita berpecah belah di dalam menegakkan agama Allah subhanahu wa ta'ala wa la taferruku jangan sekali-kali kamu bercerai berai makanya saya mau tanya semua yang ada di sini jawab yang kembak siap bersatu siap bersaudara siap bersatu dalam iman siap bersatu dalam islam siap bersatu dalam ehsan siap bersatu menegakkan hukum Allah takdir salu'ala nabi saudara bersaudara dan bersatu itu bukan hanya sumber kekuatan sekali lagi bersaudara dan bersatu itu bukan hanya sumber kekuatan tapi ada yang tidak kalah dahsyatnya sebagaimana disabdakan oleh nabi dalam hadisnya di mana beliau menyatakan kepada kita semua alaikum biljamaah fa'inna yadallahi ma'al jamaah nabi yang menyampaikan untuk umat islam alaikum biljamaah wajib atas kamu sekalian hei umat islam hei orang yang beriman beljamaah untuk selalu bersama bersaudara bersatu kita diwajibkan oleh Allah untuk bersatu diwajibkan untuk membangun kebersamaan kenapa saudara nabi menyampaikan sebabnya fa'inna yadallahi ma'al jamaah karena sesungguhnya pertolongan Allah itu ada pada kebersamaan jadi saudara persaudaraan dan persatuan bukan hanya sumber sekedar sumber kekuatan tapi yang tidak kalah pentingnya adalah sumber daripada pertolongan Allah saudara sehebat apapun kekuatan kita sebesar apapun jumlah kita sekaya apapun harta benda kita kalau tidak diberkahi oleh Allah tidak mendapatkan pertolongan Allah semua itu akan sia-sia saudara tapi sekecil apapun kekuatan kita saudara sekecil apapun jumlah kita selemah apapun kekuatan kita dan sedikit apapun harta benda kita tapi manakala Allah berkahi manakala pertolongan Allah ada bersama kita maka musuh sebesar apapun tidak akan pernah mampu untuk menghancurkan kita saudara takbir takbir salu ala nabi nah kita ucapkan kepada habib idrus bin hashim saya dilwalid alhabib idrus bin hashim ala atas beliau adalah kakak kelas saya pada saat kuliah saya dulu di jamaah tel malik suud beliau adalah kakak kelas saya saat ini beliau saudara tidak bisa terlalu lama duduk bersama kita di masjid ini kita doakan agar beliau diberikan sehat walafiat panjang umur dan tolong diberikan jalan jangan dihalangi agar beliau bisa segera istirahat salu ala nabi bisa lanjut bisa lanjut nah jadi saudara sekali lagi saya ulangi persatuan dan persaudaraan itu bukan hanya sekedar sumber kekuatan tapi itu merupakan sumber pertolongan Allah keberkahan dari Allah kalau kita sudah ditolong oleh Allah saudara sekecil apapun kita selemah apapun kita itu semua kelemahan bisa berubah menjadi kekuatan sekecil apapun kita tetap saudara akan menghantui musuh membuat musuh akan takut melihat kebersamaan kita makanya jangan pernah pecah belak jangan pernah bercerai-berai yuk mari semua kita bersatu dibawa panjila ilaha illallah muhammadur asulallah sallallahu alaihi wasallam maka itu saya mau tanya sekali lagi semua siap bersatu siap bersaudara betul takak ber saudara kalau kita bersatu tidak ada kekuatan musuh bisa menghalangi kita hari ini umat islam ingin bangkit di mana-mana eh kebangkitannya mau dihalang-halangi mana bisa tidak ada kekuatan bisa saudara memadamkan semangat umat memadamkan kebangkitan umat tidak bisa kita belajar dari aksi 212 mari kita lihat aksi 212 itu digembosi dengan berbagai macam cara di teror di ancam di intimidasi ditakut-takuti saudara bahkan gak sampai disitu masyarakat ini saudara dibuat kacau balau dengan informasi bahkan ditakut-takuti hey jangan datang nanti ada subversif nanti ada pertumpahan darah nanti ada pembunuhan sampai kiai-kiai didatangi saudara kiai jangan datang nanti ada sniper nanti ada penembak-penembak gelap nanti kiai bisa terbuluh disana luar biasa bahkan sampai bis-bis di daerah-daerah saudara di ancam kalau coba-coba mengangkut umat islam ikut aksi 212 izinnya akan dicabut luar biasa dikembosi habis-habisan mau dihancurkan habis-habisan mau digagalkan habis-habisan tapi begitu datang saat waktunya tiba saudara di 212 saya mau tanya yang hadir sedikit atau banyak sedikit atau banyak sedikit atau banyak kalau begitu usaha mereka yang menggembosi saudara berhasil atau gagal berhasil atau gagal berhasil atau gagal kalau begitu umat islam saudara kalah atau menang kalah atau menang saya mau tanya anugerah siapa karunia siapa pertolongan siapa siapa yang maha besar siapa maha kuasa siapa maha perkasa takbir takbir selalu alam nebi apa bisa itu penguasa menggembosi kekuasaan Allah gak bisa gak bisa termasuk malam ini saudara malam ini saudara ini ditelepon kanan kiri diteror kanan kiri bukan hanya demo yang anda lihat saudara belum lagi masuk telepon masuk tekanan masuk teror untuk membatalkan acara kita pada malam hari ini saudara tapi apa yang terjadi saudara ternyata malam ini umat islam kumpul tidak ternyata usaha untuk menggembosi acara ini berhasil atau gagal berhasil atau gagal kalau gitu umat islam surabaya saudara kalah atau menang anugerah siapa karunia siapa pertolongan siapa siapa yang maha besar siapa maha kuasa siapa maha perkasa siapa maha kuat takbir angkat tangan semuanya takbir takbir jangan persatuan umat jangan dihalang-halangi kebangkitan umat jangan dihalang-halangi mustinya penguasa ini melihat umat islam bangkit di mana-mana jangan dianggap sebagai ancaman mustinya ulama itu dirangkol bukan dipukul ulama itu mesti dipeluk bukan digebuk ulama itu mesti disayang bukan ditendang kalau umarok menghargai ulama menghargai kiai menghargai tokoh agama islam negara ini akan aman energi umat yang begini besar gunakan untuk membangun bangsa dan negara saudara betul betul ini kebangkitan umat dikirugai sebagai ancaman awas anti pangkafirah awas anti nkri awas anti bineka tunggal ikhla dikit-dikit makar 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 siap bersatu siap bangkit siap tetap berjuang siap melawan musuh Allah takbir selalu ala nabi saudara tolong dicatat baik-baik para ulama para kiai saudara mereka bukan sembarang manusia mereka itu saudara yang Allah nyatakan dalam Al-Quran faqala ta'ala inna ma yaksallaha min ibadihil ulama mereka adalah golongan hamba-hamba Allah yang hanya takut kepada Allah makanya kedudukan mereka dimuliakan Allah Allah berfirman dalam ayat yang lain faqala ta'ala darajat Allah meninggikan kedudukan orang-orang yang beriman diantara kamu dan orang-orang yang memiliki ilmu darajat saudara sekian banyak tingkat darajat ditinggikan oleh Allah artinya apa kalau ulama-ulama yang istiqamah ulama-ulama yang takut kepada Allah mereka ditinggikan dimuliakan oleh Allah maka kita sebagai orang yang beriman wajib untuk memuliakan ulama yang dimuliakan oleh Allah wajib untuk meninggikan kedudukan ulama yang ditinggikan oleh Allah wajib untuk menghormati dan menghargai siapa saja yang dihormati dan dihargai oleh Allah subhanahu wa ta'ala betul betul bukan ulama dikriminalisasi ya Allah memuliakan mereka sekarang yang dimuliakan Allah mau dikriminalisasi ya ini mereka lagi dimana di kandang kebo kali ayo saya mau tanya semua disini saudara siap menghormati ulama siap menghargai ulama siap ikut para kiai yang istiqamah takbir dan gak sembarangan ulama kita saudara mereka itu tempat rujukan kita tempat bertanya kita sampai Allah kasih amanat dalam Al-Quran faqala ta'ala fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun tanya kepada ahlu zikir tanya kepada ahlu Al-Quran tanya kepada ulama tanya kepada fukaha kalau kamu tidak mengetahui tentang sesuatu tanya tanya tentang segala hal saudara tanya kepada mereka ini perintah siapa saya tanya perintah siapa yang menyuruh kita untuk bertanya kepada ulama siapa siap patuh kepada Allah siap ta'at kepada Allah siap bertanya kepada ulama siap ikut fatwa ulama takbir ikuti ulama saudara umar kalau mau selamat dalam memimpin rangkul ulama peluk ulama pakai fatwa ulama jangan majlis ulama Indonesia sudah mengeluarkan fatwa dipakai aja enggak malah MUI dibilang intoleran iya ngawur ini ngawur tidak ngawur tidak ngawur tidak maka itu saya mau tanya semua disini siap ikut ulama siap ikut kiai siap ikut habaib takbir dan enggak sampai disitu sampai nabi mengatakan dalam hadisnya saudara saking tingginya kedudukan ulama saudara beliau ingatkan kita ulama ummedi kaambiyai bani israel ulama yang aku punya umat itu bagaikan para nabi di zaman bani israel cuman karena setelah nabi muhammad enggak ada nabi lagi maka para ulama itu kedudukannya seperti para nabi di zaman bani israel saking mulianya saking tingginya saking pentingnya saking enggak boleh sembarangan kita permainkan kedudukan mereka sudah enggak sampai disitu sampai nabi menambahkan lagi kama kala nabi sallallahu alaihi wasallam al-ulama waratatul anbiya ulama itu pewaris para nabi saudara apa yang diwarisi bukan hanya mewarisi ilmunya bukan hanya mewarisi akhlaknya saudara bukan hanya juga mewarisi kewajiban dakwahnya juga harus siap untuk mewarisi segala resiko dakwah sebagaimana yang pernah dialami oleh nabi kita ��� sahabatul saya tanya dulu nabi waktu berjuang di fitnah tidak ulama harus siap untuk dipitnah dulu nabi waktu berjuang di kaki maki tidak ulama harus siap untuk di kaki maki dulu nabi waktu berjuang dimusuhi tidak ulama harus siap untuk dimusuhi saudara dulu nabi waktu berjuang diusir tidak dari kota mekah maka ulama ulama istigamah pewaris para nabi Harus siap untuk diusir kapan saja Sudara Al-ulama warosatul Ambiya Kira-kira jelas tidak Eh ada yang protes saya Tapi Habib kan ada ulama su Sudara Ulama su itu bukan ulama Tapi ulama-ulamaan Ulama-ulama Kalau ulama Ngajak kita ke sorga Kalau ulama-ulamaan Ngajak kita ke sorga-sorgaan Nah saya mau tanya orang Surabaya Mau diajak ke sorga-sorgaan Apa ke sorga Betul Jadi mau ikut ulama-ulamaan Atau ikut ulama Siap ikut ulama Siap ikut kiai Takbir Sekarang bicara tentang ulama dan kiai Sudara Mari kita lihat Sudara Jauh sebelum penjajah Belanda datang Jepang datang Jauh sebelum Indonesia lahir Jauh sebelum NKRI ada Jauh sebelum Pancasila dikenal orang Jauh Sudara Sebelum bineka tunggal itu dikenal orang Sudara Ulama-ulama sudah datang ke Indonesia Menyebarkan Islam Bagaimana kerajaan Singosari Kerajaan Majapahit Sudara Semua berubah menjadi kerajaan-kerajaan Islam Apakah itu kerajaan Mataram Atau itu kerajaan Gemak Dan lain sebagainya Sudara Itu perjuangan ulama Para habaib datang ke negeri ini Bersama para ulama Menyebarkan Islam Sudara Termasuk Di mesjid yang kita ada pada malam hari ini Yaitu Sunan Ampel Raden Rahmatullah Sudara Yang dulu diundang oleh Prabu Brawijaya Sudara Untuk apa? Untuk mengobati penyakit masyarakat yang ada Di wilayah Jawa Timur Saat itu Prabu Brawijaya Sudara Sebagai raja Mojopahit Walahan Dimana-mana ada perjudian Dimana-mana ada orang mabuk-mabukan Dimana-mana ada pelacuran Sudara Tingkat kerusakan masyarakat Khususnya para bangsawan Khususnya para hulu balang kerajaan Sampai sudah terlalu parah Akhirnya Prabu Brawijaya Sudara Atas saran istrinya Mengundang keponakan sang istri Yang kita kenal saat ini dengan Raden Rahmatullah Dengan julukan Sunan Ampel Sunan Ampel tidak datang sendiri Datang dengan ayahnya Sudara Ayahnya turun di Tuban berdakwah di Gresik Sudara Maulana Marik Ibrahim Sementara Raden Rahmatullah Dibawa ke tempat ini Berdakwah Dapat tugas khusus Bagaimana hulu balang kerajaan itu Sudara Supaya tidak sabung ayam Supaya tidak berjudi Supaya tidak bersinah Supaya tidak melakukan berbagai macam kemunkaran Dan Sunan Ampel berhasil Sudara Menyadarkan para bala tentara kerajaan Bahkan diantara mereka banyak yang masuk Islam Itu perjuangan ulama Sebelum Indonesia lahir Sebelum NKRI ada Sebelum Pangkasila ada Sebelum Binaikatunggal Ika ada Sebelum UD 45 ada Sudara Jangan coba-coba menghapus fakta segala Sudara Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Begitu datang penjajah Portugis Penjajah Sepanyol Penjajah Belanda Ulama tidak diam Sudara Ya Kerajaan-kerajaan boleh tumbang Kesultanan-kesultanan boleh tumbang Tapi ulama-ulama kita tidak ada yang tumbang Sudara Mereka terus Membangun pesantren-pesantren di mana-mana Mencerdaskan umat Mencerdaskan rakyat Mengajarkan mereka cara membaca Cara menulis Membentengi akidah mereka Mengajarkan mereka syariat Islam Dibentengi di mana-mana Sudara Kalau tidak ada perjuangan ulama 350 tahun Kita digajah oleh penggajah Kristen Ini bangsa bisa jadi Kristen semua Sudara Tapi 350 tahun Kita digajah oleh penggajah Kristen Umat Islam tetap majoritas Sampai Belanda angkat kaki dari negeri ini Umat Islam tetap 90% di Republik ini Sudara Apa saat itu NKRI sudah ada Apa Pancasila sudah ada Apa Bineka Tunggal Ika sudah ada Apa tentara sudah lahir Apa polisi sudah ada Belum ada Sudara Ulama yang pimpin umat Sudara Katat dalam sejarah Di zaman penjajahan Belanda dan Jepang Sudara Di setiap provinsi di mana-mana Sudara Itu para kiai kita Di siang hari Membuka kitab Mengajar ilmu dan adab kepada masyarakat Tapi di malam hari mereka ajak kaum santri Panggul senjata Sudara Untuk menyerang Pos-pos keamanan penjajah Di mana-mana Sudara Di Jawa Barat Sudara Contohnya Di era Bogor Ada Mama Bakri Ada Mama Abdullah bin Nuh Ada Mama Falak Ulama-ulama pejuang Di Tasik Sudara Satu pesantren Dengan para kiainya dipimpin oleh Almarhum Kiai Hagi Zainal Mustafa Melawan tentara Jepang Sampai mereka semua dibunuh Pondok pesantrennya dibakar Istrinya dan putri-putrinya disembelih Sudara Kemana tentara Belum ada Kemana polisi Belum ada Sudara Eh Jangan dihapus perjuangan ulama Jangan dihapus jasa para kiai Mereka yang mempertahankan republik ini Mereka yang mempertahankan negara ini Mereka yang mengusir penjajah Sudara Bahkan begitu tentara Jepang masuk Mereka perang habis-habisan Mereka usir Jepang Bahkan begitu Belanda mau balik lagi kemari Sudara Justru Nah Dotul ulama mengeluarkan Risalah jihad Pada tanggal 22 Oktober Yang kemudian disambut oleh Bung Tomo Dan terjadilah peristiwa 10 November Kiai-kiai dan para santri Dari Pondok pesantren Torun ke Surabaya Untuk usir penjajah Sudara Takbir Takbir Saya tanya kalau gitu Jasa ulama besar tidak Jasa Kiai besar tidak Jasa NU besar tidak Jasa ulama besar tidak Takbir Tidak sampai disitu Sudara Bahkan di tahun 1965 Begitu PKI merong-rong Republik ini Sudara Mereka sembelih Kiai kita Mereka bakar Pondok pesantren kita Jenderal-jenderal kita digulik disembelih Sudara Kejalan Sudara Untuk perang melawan PKI Dimana saja berada Takbir Andai kata ulama tidak turun Kiai tidak turun Sudara TNI tidak mampu menghadapi PKI 7 generalnya sudah keok mati Sudara Jangan lupa TNI sudah kocar kacir Polisi kocar kacir Kalau ulama tidak turun tangan Sudara Hancur negeri ini Bang Gita sama tanya sekali Kalau gitu jasa para ulama besar tidak Jawab yang kembak Jasa Kiai besar tidak Jasa santri besar tidak Eh tau-tau sekarang udah merdeka Udah enak Polisi pakai punya bintang General punya bintang Eh tau-tau sekarang ulama dikriminalisasi Tau-tau ulama disebut anti-NKRI Lu belajar NKRI dari mana Metong Kalau tidak ada ulama tidak mungkin dia kenal NKRI Betul? Betul? Eh Sudara tolong catat Itu kata NKRI itu perjuangan ulama Itu perjuangan masyumi Sudara Perjuangan masyumi Pada saat negeri kita menjadi RIS Republik Indonesia Serikat NU-nya Muhammadiyahnya Gabung di masyumi Sudara Kemudian sama-sama mereka berjuang di konstituante Sudara Di Parlemen Akhirnya diajukan oleh Pak Nasir Sudara Yang ketika itu terkenal Bapak Muhammad Nasir Sudara Beliau ajukan mosi integral Akhirnya diterima oleh seluruh anggota Parlemen Mulai saat itu Republik Indonesia Serikat Bubar dan berganti menjadi negara kesatuan Republik Indonesia N-K-R-I Berarti jasa siapa? Jasa siapa? Jasa siapa? Dulu kita gak ada tentara, gak ada polisi Dulu adanya Laskar Hezbollah Laskar Sudara, Laskar-Laskar Islam yang ada Sudara NU punya Laskarnya, ada Ansornya, ada Bansernya Sudara Muhammadiyah juga punya Laskarnya Mereka bergabung menjadi Laskar Hezbollah Kemudian Laskar-Laskar ini digabung menjadi TKR Sudara Tentara Keamanan Rakyat Kemudian berubah lagi menjadi TRI Tentara Rakyat Indonesia Dan sekarang berubah menjadi TNI Tentara Nasional Indonesia Siapa yang bangun? Yang bangun? Seorang ustadz dari Madrosa Ittidaiyah di Yogyakarta Namanya Sudirman Subhanallah Ternyata Jendera Sudirman itu siapa? Ustadz Ustadz Ittidaiyahnya aja bisa bikin tentara Apalagi Kuyahiknya Sudara Kira-Kira Jendera 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 Indonesia betul tak ber-betul saya tanya sekali lagi kalau gitu jasa ulama besar tidak besar tidak besar tidak jadi kalau saat ini ulama dibilang anti NKRI kurang ajar tidak ulama dibilang anti Pancasila kurang ajar tidak ulama dibilang anti Binaikatung Dalika kurang ajar tidak mana tuh orangnya kira-kira jelas gak nih kira-kira yang saya sampaikan malam ini jelas gak paham semua udah paham boleh pulang udah malem paham belum belum gagal paham mendeh mudah-mudahan semua paham saya sengaja saudara saya sampaikan ini saya nggak terima kalau ulama dimarginalkan saya tidak terima kalau Kiai dimarginalkan saudara sepuluh tahun terakhir ini saudara sakit hati kita saudara ulama dihina-hina ulama dikelak-kelak oleh kaum liberal oleh kaum sekuler ulama dibilang ketinggalan zaman ulama dibilang saudara ortodok ulama dibilang konservatif selalu dihina selalu dilecehkan saudara bahkan saudara mereka sebarkan isu dan fitnah apa mereka bilang umat islam sudah tidak tentu kepada ulama ulama sekarang sudah tidak dihormati oleh umat islam ulama sekarang sudah tidak punya pengaruh ulama sekarang ini saudara udah nggak dihargai oleh umat islam dan berapa banyak umat islamnya terpengaruh dan fitnah semacam itu saudara betul nggak sampai disitu saudara bahkan mereka fitnah ulama sekarang udah nggak mungkin bisa satukan umat umat islam nggak mungkin bisa bersatu terlalu banyak organisasinya terlalu banyak partai politiknya terlalu banyak ormasnya terlalu banyak majelisnya mana mungkin mereka bisa bersatu dan mana mungkin ulama bisa tidak menyatukan mereka dihina dilecehkan direndahkan saudara dan ulama cuman digadikan sekrup saudara kalau ada ribut-ribut ulama dipanggil disuruh jadi belangwil suruh padamkan itu api kebakaran saudara betul 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 tapi Alhamdulillah dengan aksi 212 ada pertolongan Allah maka itu tadi saudara kalau kita bersatu Allah tolong kita yang kita nggak bisa kerjain Allah yang selesaikan saudara mari kita lihat begitu dimana-mana sudah mengatakan nggak mungkin umat islam bisa bersatu nggak mungkin umat islam ini saudara begitu banyak kelompoknya mustahil bersatu dengan izin Allah dengan kuasa Allah saudara Allah berikan milhatun ilahi melalui aksi 212 hampir 8 juta umat islam dari berbagai macam adiran berbagai macam madhab pemikiran saudara berbagai macam ormas berbagai macam partai mereka turun untuk tujuan yang sama ke Jakarta saudara mereka disana nggak bertanya oh kamu FVI kamu NU kamu Muhammadiyah enggak kamu muslim saya muslim kita datang untuk sama-sama bela Islam takbir indah tidak sekarang saya tanya ternyata umat islam bisa bersatu tidak jawabkan kompak ternyata bisa bersatu tidak bisa bersatu tidak anugerah siapa karunia siapa pertolongan siapa takbir siapa yang menyatukan hati kita siapa siapa yang maha menyatukan siapa yang maha besar siapa yang maha agung takbir sallu alam nabi siapa bilang saudara umat islam nggak bisa disatukan artinya dengan peristiwa 212 di satu sisi itu minhah ilahiyah anugerah Allah buat kita tapi di sisi lain kita dikambuk oleh Allah artinya dikambuk apa eh jangan mau dibohongi kau nggak bisa bersatu jangan mau dibodohi kau nggak bisa bersatu selama ini kau bukan nggak bisa bersatu tapi kau diadu domba terus oleh musuh betul 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 begitu saya mau tanya sekarang ini mau diadu domba lagi tidak mau diadu domba lagi tidak siap bersatu siap bersaudara siap berjuang bersama takbir sallu alam nabi nah yang kedua saudara oh ulama udah nggak dihormati oleh umat islam siapa bilang saudara datangnya umat islam pada 212 karena banyak sekali khabaib banyak sekali kiai banyak sekali ulama yang ngajak santri-santrinya ikut turun betul kalau nggak diajak ulama nggak diajak khabaib nggak diajak kiai mana mereka turun jangan lupa saudara makanya panglima TNI general gatoq normantio saudara setelah peristiwa 411 bukan 212 baru 411 nih apa dia katakan di tv saudara di salah satu channel dia katakan saya tidak sangka ternyata umat islam masih taat patuh kepada komando ulamanya takbir itu baru 411 belum 212 saudara nah ternyata saya tanya ternyata umat islam indonesia masih kinta ulama tidak masih kinta kiai tidak masih kinta habaib tidak siap ikut ulama siap ikut kiai siap ikut habaib takbir sallu alam nabi kira-kira jelas tidak paham semua jadi saudara kebesaran Allah itu nggak bisa digembosi oleh siapapun makanya kita mesti percaya dengan pertolongan Allah jika kamu sekalian betul-betul menolong Allah membelak Allah menegakkan agama Allah pasti Allah akan memenangkan kamu sekali ya ini janji Allah saudara saya tanya siapa yang berfirman siapa yang berjanji percaya dengan janji Allah apakah Allah berjustah apa Allah berbohong apa Allah mengingkari janji tidak Allah tidak pernah dan tidak akan pernah mengingkari janjinya saudara yakin dengan janji Allah pertolongan Allah akan datang kepada kita semua makanya jangan jangan pernah takut lagi saudara saya nggak mau lihat lagi umat islam di indonesia dimarginalkan dipinggirkan dihina-hina nggak nggak saudara apalagi ulamanya apalagi kiainya sakit hati ini saudara berapa banyak oknum-oknum pejabat kalau melihat kiai apa dia bilang ah kiai bisanya cuma ngasih proposal doang minta bantuan sakit hati ini saudara kurang ajar eh kau mau bantu kiai silahkan kau bantu kau nggak mau bantu juga nggak apa-apa tapi bukan hakmu menghina ulama menghina kiai sebagai kiai proposal kurang ajar ngebantu tidak seberapa saudara ulama dihinakan makanya saya minta kepada kiai para ulama hati-hati kalau mengajukan proposal kepada para pejabat hati-hati saudara banyak ahlak mereka tidak baik dimana-mana mereka sebut-sebut itu kiai anu kiai anu kiai anu kiai anu kiai anu kiai proposal saya yang bantu kalau saya nggak bantu dia nggak bisa apa-apa kurang ajar saya nggak terima ulama dihinak begitu saya nggak terima kiai dihinak begitu saudara tidak maka itu yuk mari kita berjuang di isil islam wal muslimin saudara untuk kemuliaan islam dan kaum muslimin saudara nggak boleh lagi ada yang hina ulama nggak boleh lagi ada yang hina kiai eh negara ini harus berterima kasih kepada ulama berterima kasih kepada kiai berterima kasih kepada pondok-pondok pesantren bukan mengkriminalisasi mereka bukan memakarisasi mereka bukan menterorisasi mereka bukan menuduh mereka anti NKRI anti pangkasilah tapi rangkul mereka ajak mereka untuk membangun negara dan bangsa betul? takbir nah maka itu saudara kami sudah sampaikan di Jakarta saya sudah sampaikan kepada bapak-bapak menteri disampaikan ke bapak presiden kami sampaikan juga ke DPR RI saudara ada tiga perkara yang harus diperhatikan oleh Umarroh oleh pemerintah pertama jangan biarkan islam dihina jangan biarkan islam dihina jangan kalau ada yang menghina islam tangkep hukum dia nggak boleh penista Al-Quran dilindungi saudara nggak boleh penghina islam dilindungi saudara nggak boleh merekekkan ulama dilindungi saudara itu yang pertama jangan biarkan islam dihina setuju dan yang kedua jangan beri ruang sedikit pun juga kepada PKI untuk bangkit kembali nggak boleh saudara saya mau tanya dulu tahun 48 dan tahun 65 saat PKI itu berontak saudara saya tanya dulu yang nyembeli siapa ayo jawab yang kembak yang nyembeli siapa yang bantai santri siapa yang bakar pesantren siapa dulu yang ngelarang pengajian siapa eh sekarang ada yang ngelarang lagi jangan-jangan jangan-jangan saya nggak peduli siapa yang mau ngelarang pengajian macam ini saudara mau itu ormas mau itu pejabat mau itu tentara mau itu polisi mau itu pemerintah provinsi atau pemerintah pusat takut dikirigai sebagai takbir nggak ada umat islam mau larang pengajian saudara kok pengajian dilarang habib kok meski tampel dilarang jina kafir lo diemin betul nggak ada yang demo saudara jina kafir datang nggak di demo habib mau datang di demo kadal kebon masya Allah kira-kira jelas gak ayo saya tanya sekali lagi dulu yang musuhi kiai siapa yang musuhi ulama siapa yang bantai santri siapa yang bakar pesantren siapa kalau PKI dibiarkan bangkit kembali diam atau lawan diam atau lawan siap ganjang PKI takbir salu'alan Nabi ciri PKI gampang saudara satu benci amahabaib dan ulama catat itu jadi kalau ada orang ngaku saya ahlus sunnah terus benci amahabaib lu PKI dari mana datangnya lu ahlus sunnah betul ada orang ngaku saya NU ahlus sunnah tapi benci mahababaib lu PKI gak ada NU benci hababaib betul NU adalah organisasi islam berdasarkan ahlus sunnah wal jamaah betul dibangun oleh hadratus syekh walikmin awliya illah giyai haji hasim as'ari radiyallahu ta'ala anhu anna jami'an betul betul saudara NU tidak mengajarkan untuk benci kepada hababaib betul tidak mengajarkan benci kepada ulama betul tidak mengajarkan untuk bubarkan pengajian betul yang benci hababaib benci kiai bubarkan pengajian NU atau PKI takbir hati hati sekarang banyak orang nyatut-nyatut nama saudara nyatut-nyatut nama ngaku ahlus sunnah ngaku NU gak taunya gak taunya sekarang saya mau tanya orang Surabaya takut gak mau PKI jadi kalau begitu saya tanya kita meminta kepada pemerintah jangan beri ruang bagi bangkitnya PKI setuju takbir dan yang ketiga ini sudah kita sampaikan ke pemerintah sudah ada yang ketiga jangan menjual Indonesia kepada penjajah asing dan asing saudara gak boleh negeri ini dijual kepada asing maupun asing betul betul eh di Indonesia ini masih banyak orang pintar betul tapi sungguh pun begitu banyak orang pintar jadi pengangguran betul pengangguran masih banyak di negeri kita kenapa orang-orang ribuan jutaan dari Cina dimasukkan ke Indonesia untuk merebut lapangan kerja pribumi kurang ajar pribumi tidak boleh dimiskinkan betul pribumi tidak boleh dimelaratkan betul Indonesia tidak boleh dijual ke penjajah asing dan asing betul siap 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 jaga NKRI takbir shalom alam nabi karena itu saudara saya mau tanya semua jujur kalau pemerintah tidak membiarkan Islam dihina bagus tidak bagus kalau pemerintah tidak membiarkan PKI bangkit kembali bagus tidak bagus kalau pemerintah tidak menjual Indonesia kepada penjajah asing dan asing bagus tidak kalau pemerintah sudah bagus apa perlu kita demo apa perlu kita unjuk rasa apa perlu kita revolusi tidak perlu saudara tidak perlu kalau pemerintah sudah bagus silakan pemerintah mimpin KIAI mau buka kitab mengajar santri betul KIAI mau urus pesantren betul KIAI tidak bakal turun ke jalan betul betul sekarang sebaliknya saya tanya kalau ternyata pemerintah yang kita berikan amanat membiarkan Islam dihina membiarkan PKI bangkit kembali sudah dan membiarkan negara ini dijual kepada penjajah asing dan asing saya tanya apa perlu kita demonstrasi apa perlu kita unjuk rasa apa perlu kita revolusi takbir takbir makanya pemerintah hati-hati kalau Islam dihina anda biarkan penista Al-Quran anda lindungi penista Al-Quran anda tidak jebloskan ke penjara jangan salahkan umat Islam kalau besok mereka gerakan revolusi dari Sabang sampai Merauke takbir siap revolusi siap revolusi angkat tangan ke atas siap revolusi takbir takbir salu'ala Nabi insyaAllah jangan jangan salahkan ulama ulama ini pemberontak anti NKRI enggak kalau pemerintah baik kami bela pemerintah kami patuh kepada pemerintah apalagi kita ahlus sunnah wal ahlus sunnah wal jamaah diajarkan enggak boleh berontak kepada pemerintah saudara selama pemerintah masih bisa diperbaiki enggak boleh kita berontak enggak boleh kita nih ahlus sunnah wal jamaah samikna wal atokna kepada pemerintah kami siap taat kami siap dengar siap patuh enggak usah khawatir enggak kami enggak mau berontak yang penting itu kami minta jangan biarkan Islam ini dihina jangan biarkan PKI itu bangkit kembali dan jangan biarkan Indonesia digual kepada asing maupun asing saudara betul jangan umat Islam mau terapin hukum Islam dibilang intoleransi umat Islam enggak mau pilih pemimpin kafir dibilang anti NKRI kok kurang ajar betul saudara orang Kristen mau pilih pemimpin Kristen silahkan orang Buddha mau pilih pemimpin Buddha silahkan enggak pernah kita protes betul eh giliran saudara kita di Jakarta umat Islam mau pilih pemimpin Islam kenapa disalah-salahin kenapa di fitnah kenapa di makarisasi kenapa di terorisasi saudara kurang ajar maka itu saudara demi Allah kami tidak akan mundur saudara enggak enggak wadang nanya Habib bagaimana pemeriksaannya di kepolisian saya punya 15 perkara setiap perkara ada 3 pasal 3 pasal kali 15 perkara 45 pasal jangan-jangan gara-gara ceramah di meskid ampel malam ini nambah satu pasal lagi lo kok bisa begitu Habib nah bagaimana enggak bisa begitu ini sekarang di negeri kita nih kalau ada semut lewat nih ditanya sama petugas eh semut diinjek enggak Habib Rizik terus semut bilang diinjek lapor lapor semut bilang ya tapi kan Habib enggak sengaja udah lapor bayangin sampai semut aja disuruh lapor tapi saya mau tanya takbir takbir enggak kita enggak peduli saudara jangankan 15 perkara 1500 perkara silahkan digelar saudara yang hak harus dikatakan hak yang batil harus dikatakan batil kita tidak akan mundur selangkah juga saudara takbir takbir wah Habib hati-hati nanti dibunuh takut 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 saudara 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 dulu Nabi waktu lagi berjuang mau dibunuh enggak memusuh dikejar enggak diperangi enggak ulama yang manapun kalau mau berjuang di jalan Allah dan ulama yang akhiyah warasatul ambiyah saudara mereka tidak akan pernah takut dengan segala ancaman begitu saya mau ingatkan kepada umat Islam jangan pernah mundur walaupun Habibnya dibunuh Kiai-Nya dibunuh Ustadznya dibunuh Gus-gusnya dipenjara semua umat Islam tetap harus bangkit tegakkan yang hak bela Islam tegakkan hukum Allah saudara takbir takbir malam hari ini seorang Habib dibunuh saudara karena bela Islam besok ribuan Habib-Habib yang lainnya akan bangkit kembali melanjutkan perjuangan takbir malam hari ini seorang Kiai saudara seorang ulama dibunuh karena bela Islam besok ribuan Kiai ribuan ulama akan bangkit untuk melanjutkan perjuangan takbir takbir saya mau tanya kepada semua yang ada disini saudara yang berjuang mati yang gak berjuang jawabnya semangat dong yang berjuang yang gak berjuang yang berjihat yang tidur yang bergerak yang ngumpet di kolong tempat tidur yang berani yang takut yang berteriak yang diam yakin yakin yang lapar yang kenyang yang miskin yang kaya rakyat pejabat modar kira-kira jelas tidak paham tidak kenapa mesti kita takut dengan kematian betul sebelum saya akhiri saudara saya ingin memberikan satu amunisi untuk anda semua siap betul mari kita perhatikan firman Allah ini saudara Allah subhanahu islam jangan kau merasa lemah jangan kau merasa tidak berdaya jangan kau merasa tidak kuasa tidak kuat di dalam mengejar dan menghadapi musuh-musuh mu jangan Allah larang jangan merasa lemah jangan merasa gak berdaya terus Allah kasih rahasia kepada kita Allah bongkar rahasia musuh saudara apa kata Allah intakunu taklamun jika kamu merasa sakit saat melawan musuh fa'innahum sesungguhnya musuh-musuh itu sakit juga seperti sakitnya kamu bahkan kamu masih punya harapan dapat rita Allah dapat sorga Allah ini yang mereka gak punya harapan saudara Allah Allah kasih tahu Allah kasih tahu kita kalau kita sakit lawan musuh musuh lebih sakit dari kita saudara kita pusing musuh lebih pusing kita pusing mikir musuh musuh lebih pusing lagi kadang-kadang kita bergetar sedikit takut lawan musuh musuh lebih takut dari kita saudara sampai tekan gencing percaya percaya gak percaya gak jadi kenapa kita masih takut lawan musuh saudara wah habib musuh kan bisa nyulik kita ya kita bisa nyulik musuh juga habib musuh bisa melukai kita kita juga bisa melukai musuh habib musuh bisa bunuh kita kita bisa bunuh musuh betul wah dia ngomong habib musuh punya pestol kita gak punya yeee saudara pestol call itu pelurunya cuma 6 betul kalau ditembakin belum tentu semuanya meletus belum tentu semua meletus jangan-jangan meletus di tangan saudara kenapa mesti takut wah enggak habib pestolnya bagus meletus semua kalau meletus semua belum tentu kena semua saudara betul apa tiap tembakan pasti kena gitu belum tentu loh tapi ini penembak gitu habib pasti kena eh kalau kena kalau kena belum tentu mempan saudara betul betul kalau begitu ajarin ilmu kebal saya jawab lu kalau kebal sahitnya kapan lu lu mau kebal apa mau mati sahit betul ayo saya tanya mau kebal apa mati sahit kebal apa mati sahit makanya jangan nanya mau kebal tapi kalaupun kena belum tentu mempan dengan kehendak Allah betul kalaupun mempan belum tentu mati betul 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 kalaupun mati cuma enam orang yang mati sisanya yang punya pestol habisin mau ke menurut betul maka itu saya tanya omat islam apa perlu takut sama musuh siap berjuang siap mati di jalan Allah takbur malam hari ini seorang pemuda islam mati karena bela islam besok jutaan pemuda islam akan bangkit kembali untuk menegakkan islam di Indonesia takbir angkat tangan pemuda takbir 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 selalu alam nebi baik saya tanya sekali lagi sebelum saya akhiri semua cinta ulama cinta habaib cinta kiai kalau umaro merangkul ulama dan habaib senang tidak kalau ulama nya bagus perlu demo tidak kalau ulama nya bagus siap umaro nya bagus siap patuh kepada umaro betul jadi biarkan disini intel intel banyak deh lu rekam semua ya mana intel mana intel lu rekam jangan rekam dipotong-potong laporan keatasan beda lagi kadang-kadang intel nya SD gak lulus sih kasih tau kepada atasan mereka kalau umaro baik kami denger kami taat kami ahlus sunnah kami bukan pemberontak betul betul tapi kalau pemerintah coba-coba neken Islam sudara menghancurkan Islam di negeri ini kepala jadi kaki kaki jadi kepala walaupun harus mati bersimpah darah kita akan tetap tegakkan Islam di bumi Indonesia sudara takbir nah sekarang mari kita baca surat al-fatihah di barakatin nabi sallallahu alaihi wasallam dan bijahi sudan ampel sudara sahib hadal gabar wa mahaulahu min ahlil gubur ala anallaha subhanahu wa ta'ala an yansurul islam wal muslimin wa yu'izzal islam wal muslimin wa andu gawiyal islam wal muslimin ala hadikin niyah wa likullin niyatin salihah wa ila hadratin nabi al-mustafa sallallahu alaihi wasallam beseril fatah tegakkan Allah min ahmin kumpeta kebal ya karim sudara sebagaimana tema kehadiran kita pada malam hari ini yaitu kita merajut uhuwa untuk menegakkan islam dalam bingkai NK RI kita akan memperjuangkan penerapan syariat islam di indonesia dengan jalan konstitusional nah begitu saya tanya semua yang ada disini siap bersaudara siap bersatu siap tegakkan syariat siap bela agama siap bela islam siap bela negara siap bela NKRE head of islam head of NKRE takbir salatullah salatullah salamullah ala yasin habibillah semua salatullah salamullah ala yasin rasulullah salatullah salamullah ala yasin habibillah lanjut tawassalna bi bismillah wa bil hadih rasulullah tawassalna bi bismillah wa bil hadih rasulullah wa kulli mujahidillillah bi ahlil badri ya Allah salatullah salatullah salamullah ala yasin habibillah ilahi salim l'umma minal afa tawassalna tawassalna ilahi salim l'umma minal afa tawassalna 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 ilahi salim ala yasin ala yasin ala yasin ilahi kfir ilahi kfir wa akrim na binil matah li bin minna wa dav'i masaa tawassalna 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 wa aslih wa aslih niatina wa alif wa aslih niatina ala yasin ala yasin ala yasin ala yasin salam ala nabi wa aslih niatina saudara sebelum saya akhiri perhatikan semua tidak apa-apa tidak apa-apa biar yang udah terancur diri tidak apa-apa tolong tenang saya punya permintaan tolong doakan kami yang di Jakarta jangan jangan ada yang bersuara jangan panitia gak usah bersuara saudara tolong doakan kami karena pada tanggal 19 April ini ada pilkada di Jakarta saya bukan orang partai politik saya bukan politisi saya gak ikut partai politik yang manapun dan saya bukan juru kampanye calon yang manapun tapi bagi saya dan kawan-kawan di Jakarta pertempuran pada tanggal 19 April ini bukan pertempuran antara Anies dan Ahok bukan saudara tapi ini merupakan pertempuran antara hak dan batil ini pertempuran antara pembela Islam dengan penista Islam dan ini merupakan pertempuran antara ulama yang istiqamah yang didukung oleh umat Islam dengan umaro yang dengan sengaja mendukung penista agama untuk menjadi pemimpin Jakarta yang dimodali oleh para konglomerat kafir di republik ini saudara ini tragedi politik di negara Indonesia belum pernah terjadi bagaimana saudara perangkat negara menjadi tim sukses calon kepala daerah udah gitu penista agama inna lillahi wa inna ilahi rwajamu jadi yang kami lawan saudara besok ini bukan Ahok bukan kami melawan seluruh perangkat negara yang memaksakan kehendak untuk dia menjadi pemimpin Jakarta dan kami melawan kekuatan para pemodal konglomerat yang dikenal sebagai sembilan naga yang begitu sombong dan angkuh mentang-mentang mereka terkaya di Indonesia mentang-mentang mereka punya duit mereka beli perangkat negara ini saudara mereka beli oknum-oknum TNI oknum-oknum polisi mereka beli saudara seluruh perangkat yang ada untuk memenangkan si kafir kami Allah kami para habaib dan ulama tidak akan mundur kami akan berjuang untuk merebut Jakarta dan kabar gembira untuk anda saat ini hasil survei hasil debat hasil dakwah para ulama hasil sosialisasi saudara insyaallah calon gubernur muslim kalau tidak dicurangi akan menang 80% di Jakarta calon gubernur muslim di Jakarta saat ini tidak bisa di kalahkan kecuali dengan kecurangan maka itu tolong doakan kami dan kami akan siaga pada tanggal 19 sebab perhatikan baik-baik para pemodal ini sudah keluar duit triliunan mereka bayar preman mereka bayar mafia mereka bayar oknum-oknum pejabat pejabat untuk memenangkan si penista agama kalau kemudian tanggal 19 calon gubernur muslim itu menang mereka akan marah mereka akan namuk tidak mungkin mereka diam triliunan mereka sudah rugi saudara maka itu kami akan siapkan naskar-naskar kami jawara-jawara kami baik dari Jakarta, dari Jawa Barat maupun dari Banten saudara juga dari Jawa Timur dan yaitu Madura sudah kami akan ajak ke Jakarta pada tanggal 18 April untuk menjaga keamanan Jakarta tanggal 19 April saudara siap jaga Jakarta siap jaga Jakarta takbir kalau kita diumumkan menang dalam quick con dalam waktu 3 jam kemudian tiba-tiba pereman mereka, mafia mereka mau nyerbu saudara kantor kecamatan atau kantor kelurahan untuk membakar barang bukti kemenangan calon kita kita akan hadapi mereka saudara karena itu tolong anda bisa datang silahkan datang yang punya nyali yang gak punya nyali jangan dan kalau mau datang tulis wasiat buat keluarga setuju? setuju tapi bagi mereka yang tidak bisa datang tolong doakan kami yang di Jakarta setuju? siap rebut Jakarta siap ambil ahli Jakarta takbir ada mengatakan Habib ini Surabaya kenapa bicara Jakarta? Jakarta adalah ibu kota yang harus seluruh warga Indonesia peduli termasuk orang Surabaya betul? arek-arek Surabaya siap ke Jakarta siap bela umat Islam siap jaga Jakarta saya mau tanya kalau Jakarta diganggu siap lawan? siap habisi mereka? ayo bangun semua angkat tangannya takbir 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 salu ala nabi salu ala nabi salu ala nabi kita minta kepada Habib Ahmad bin Zain Alkaf untuk baca doa Habib semua tenang kita baca doa salu ala nabi salu ala nabi salu ala nabi salu ala nabi gua Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.